selamat menikmati NIM 18 523 249 jadi kami mengambil data tentang diabetes data-data yang disediakan adalah data kondisi pasien diantaranya seperti kadar glukosa, tekanan darah, insulin, berat badan atau BMI, kemudian umur outcome pada kolom paling kanan adalah keterangan pasien yang mana yang terkena diabetes dan yang mana yang tidak pasien yang positif akan memiliki outcome 1 dan outcome 0 berarti negatif atau tidak terkena diabetes kita load data set ini kita beri nama mydata kemudian read csv dan kita atur padnya sesuai dengan folder yang telah kita tentukan pertama kita load beberapa library yang nanti akan kita gunakan yang pertama adalah library latest ini akan menampilkan hubungan antar variable kemudian library ggplot2 untuk membuat plot dan yang terakhir library carrot untuk membangun model nah kami memperoleh database ini dari website gaggle judulnya adalah pima indians diabetes database selanjutnya kita juga bisa melihat ringkasan data dari dataset dengan ketik summary kemudian dalam kurung mydata data yang ditampilkan adalah ringkasan dari masing-masing kolom ada kolom pertama kolom kedua sampai kolom terakhir nah untuk setiap kolom nanti akan disajikan beberapa data yang menjadi ringkasan dari kolom tersebut yang pertama ada data minimal kemudian ada kuartal pertama ada median atau kuartal kedua selanjutnya ada rata-rata dibawahnya lagi ada kuartal ketiga dan yang terakhir adalah data maksimal kita bisa melihat isi dari dataset yang akan kita gunakan caranya adalah ketik head dalam kurung mydata kemudian kita akan mengecek tipe data masing-masing variable menggunakan sintaks supply s-a-b-p-l-y kemudian di dalam kurung kita isi dengan mydata, class data yang akan ditampilkan nantinya adalah tipe data tiap-tiap variable atau tiap-tiap kolom dari kolom paling kiri ada pregnancies yaitu integer kemudian glukosa juga integer blood pressure integer dan nanti ada yang numeric pada bagian bmi dan outcome nanti kita akan ubah dari integer menjadi faktor kemudian kita gunakan levels untuk mengecek level dari outcome jika sudah berhasil convert menjadi faktor pasti akan meretun sesuatu dan jika gagal maka akan mengembalikan 0 sintaksnya adalah mydata, dollar outcome kemudian faktor dalam kurung mydata, dollar outcome selanjutnya ketikan levels di dalam kurung kita ketikan mydata, dollar outcome sintaksnya validation index kemudian create data partition di dalam kurung kita masukkan mydata, dollar outcome kemudian pay sama dengan 0,80 karena 80% kemudian list false selanjutnya kita enter dan menuju line kedua ketikan validation kemudian mydata mydata, kemudian kurung siku di dalamnya kita masukkan validation underscore index diikuti dengan tanda koma kita juga bisa mengecek presentase penyebaran baris yang masuk ke kelas 1 dan berapa baris yang masuk ke kelas 0 kali ini kami akan menggunakan function kemudian prop.table dalam kurung dan cbind dalam kurung sintaksnya percentage kemudian prop.table kita masukkan di dalam kurung table kurung lagi data set dollar outcome kita kalikan dengan 100 kemudian line selanjutnya kita tulis cbind kemudian tulisannya cbind kemudian dalam kurung kita ketikan frag frag sama dengan table kemudian dalam kurung data set dollar outcome selanjutnya untuk presentase kita ketikan percentage sama dengan percentage kita akan melihat bagaimana persebaran data 0 dan 1 untuk outcome yang 0 ada 400 data untuk frekuensinya kemudian yang outcome nya 1 adalah 215 data untuk presentasenya yang 0 adalah 65% kemudian untuk yang 1 atau yang menderita diabetes sebanyak 34,95% kemudian saya Yusena akan menjelaskan tentang visualisasi data disini yang pertama kami menggunakan box plot untuk melihat distribusi data pada tiap variable nah karena jumlah variable yang ada pada data set yang kami gunakan itu ada 8 variable maka kami membagi box plot nya diagram nya menjadi 2 bagian untuk mempermudah dan memperjelas proses pembacaan nah kita mulai dari variable pregnancies disini mengindikasikan seberapa sering mengalami kehamilan nah skala datanya itu dimulai dari 0 sampai 15 kemudian kuartil bawahnya itu ada di sekitar 2 kemudian kuartil atasnya itu sekitar 6 dan mediannya itu sekitar 3 lebih sedikit kemudian untuk variable glukosa disini skala datanya itu dari 0 sampai 200 lalu kuartil bawahnya itu ada di value 100 kemudian kuartil atasnya itu sekitar 140an dan mediannya itu 120an lanjut ke variable blood pressure atau tekanan darah disini skala datanya itu dari 0 sampai 120 kemudian di bagian bawah ada outlier di bagian atas di bagian atas juga ada outlier kalau outlier di bagian atas ini 120 lebih sedikit ya kemudian kuartil bawahnya itu ada di value sekitar 70an dan kuartil atasnya itu pada bagian 80 lanjut ke variable skin thickness disini skala datanya itu dari 0 sampai 100 kemudian ada outlier di 100 ini kemudian kuartil bawahnya itu ada di 0 dan kuartil atasnya itu sekitar 35 dan mediannya ada di 20 lebih sedikit ya lanjut ke variable insulin nah disini skala datanya itu dimulai dari 0 sampai 800 kemudian ada outlier di bagian lebih dari 800 lalu kuartil bawahnya itu 0 kuartil atasnya itu sekitar 170an mungkin lalu BMI disini berat badan ideal disini skala datanya itu dari 0 sampai 50 kemudian kuartil bawahnya itu sekitar 27an kemudian kuartil atasnya itu sekitar 36 lalu lanjut ke diabetes pedigree function nah disini itu diabetes pedigree function itu riwayat diabetes mellitus pada gerabat keturunan yang memiliki hubungan genetik nah disini skala datanya itu tidak ada nilai 0 dimulai dari 0,5 sampai 1,5 kemudian seperti ini harusnya ada 0 kemudian kuartil bawahnya itu kurang dari 0,5 dan kuartil atasnya itu lebih dari 0,5 sekitar 0,6 atau 0,7 kemudian untuk variable age atau umur disini skala datanya itu dari 20 sampai 80 kemudian ada outlier di bagian atas 80 lebih sedikit lalu kuartil bawahnya itu di bagian sekitar 24 median di bagian 30 dan kuartil atas 40 selanjutnya kita bisa mengecek distribusi kelas nah disini terdapat 2 kelas yaitu 0 dan 1 0 itu berarti tidak mengalami diabetes kemudian 1 itu mengalami diabetes nah disini kita bisa lihat bahwa kelas 0 itu lebih banyak daripada kelas 1 setelah itu kita bisa melihat hubungan antar variable menggunakan scatter plot nah disini jumlah variablenya ada 8 jadi kurang jelas di bagian diagonalnya ini tapi kita bisa lihat bahwa warna biru dan warna ungu ini saling saling berhubungan bertindihan kemudian kita bisa melihat melihat persebaran setiap atribut pada tiap kelas menggunakan box dan whisker nah disini kita bisa lihat persebaran tiap kelas pada tiap variable kemudian menggunakan gaussian light distribusi ini juga sama saja seperti diagram yang ini tetapi menggunakan bell curve ini kita bisa lihat distribusinya kurang ada yang merata dan ada yang tidak merata untuk setiap variablenya kemudian kita akan melanjutkan cross validation nah disini kami menggunakan lima lipatan untuk cross validation untuk memperkirakan akurasi empat bagiannya itu untuk training data dan satu bagiannya itu untuk tes data kami juga menggunakan akurasi untuk mevaluasi model akurasi ini itu merupakan hasil rasio dari data yang diprediksi dengan benar dibagi dengan total data yang ada kemudian dikalikan 100 untuk menghasilkan presentase selanjutnya kita akan membuat model nah disini kami awalnya menggunakan set sheet untuk agar randomnya itu setiap kali diran tidak berubah kita menggunakan set sheet lima kemudian menggunakan function train ini argumen pertama ini adalah hasil yang kita gunakan kemudian data set methodnya ini svm ya kemudian metric ini returnnya nah setelah itu kita training data setelah kita train kita bisa mengecek seberapa besar akurasi dari model yang telah kita buat disini kita bisa lihat bahwa akurasinya itu melebihi 70% ya tiap lipatannya kemudian kita bisa melihat dengan confusion matrix juga nah disini terdapat 58,2 data point dari kelas 0 yang dapat diklasifikasikan dengan tepat ke kelas 0 kemudian ada 16,3 data point dari kelas 1 yang salah diklasifikasikan ke kelas 0 kemudian sebanyak 6,8 data point dari kelas 0 salah diklasifikasikan ke kelas 0 dan terakhir terdapat 18,7 data point dari kelas 1 tepat diklasifikasikan ke kelas 1 nah disini kita juga bisa mengecek ringkasan dari model yang telah kita buat menggunakan function print lalu kita bisa membuat prediksi menggunakan data tes ya yang telah kita pisah dari awal yaitu 20% dari data set yang telah kita gunakan nah disini kita bisa lihat akurasinya itu 0,76 sekian dan kapa value-nya itu kapa koefisiennya itu 0,45 kesimpulannya dengan menggunakan model support vector machines untuk memprediksi penyakit diabetes didapat hasil bahwa model yang kami gunakan mempunyai rata-rata akurasi sebesar 0,78 dan kapa koefisien sebesar 0,48 nah disini besar akurasi dan koefisiennya ini tidak sama karena set sheet yang kami gunakan ini kami membuat file HTML-nya itu menggunakan r menggunakan rmarkdown nah disini kami belum bisa menggunakan set sheet untuk rmarkdown jadi setiap kali run file rmarkdown-nya itu file HTML-nya akurasinya jadi berbeda sedangkan jika run untuk file r script biasa itu file itu akurasi dan kapalnya itu tetap nah itu sekian dari kami